At this point, kita mungkin karena udah lama juga hubungannya, jadi kita udah saling ngerti lama. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Siva Hajo menceritakan alasan mengapa dirinya bisa langgeng atau hubungannya awet dengan Rizky Nazar, yaitu dengan saling pengertian satu sama lain. Diketahui, Siva dan Rizky sudah berpacaran sejak tahun 2019 lalu, dan menurutnya mereka sudah saling mengenal pasangannya dengan baik. Selain pengertian, yang membuat hubungan mereka langgeng adalah komunikasi, di mana Siva kerap berdiskusi hingga menanyakan pendapat dari kekasihnya itu terkait berbagai hal. Aktris berusia 23 tahun ini juga rupanya bukanlah sosok wanita yang suka menuntut pasangan. Diungkapkan dari awal, ia tahu sikap pasangannya dan tidak bermaksud merubahnya karena tak ingin memberatkannya. Siva membiarkan Rizky menjadi dirinya sendiri dan menerima kekasihnya itu apa adanya. Dan tampaknya, Rizky juga melakukan hal yang sama sehingga Siva tetap nyaman menjalani hubungan asmara dengannya. Hingga mereka awet berpacaran sekitar 4 tahun lamanya. Apa ya, depends on lagi apa situasinya. Mungkin kalau misalnya cuman kedar makan atau apa, kayak ya udah deh. Cuman mungkin kalau big deal yang menurut aku, aku perlu banget pendapat dia ya pasti. Tapi at this point, kita mungkin karena udah lama juga hubungannya, jadi kita udah saling ngerti lah. Maksudnya ada hal-hal menurut aku kayak aku butuh pendapat dia dan gitu pun sebaliknya. Jadi dia udah paham. Enggak sih, karena menurut aku itu akan menjadi hal yang akan memberatkan buat aku nantinya di rumah. Jadi dari awal, beritahunya kayak gitu ya, kayak gitu aja. Pemirsa, lalu apa yang membuat Siva Haju dan Rizky Nazar langgeng? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Sikap mereka yang dewasa dan saling pengertian. B. Masing-masing tidak banyak menuntut. C. Saling sayang dan cinta. D. Semua jawaban benar. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sementara itu, karena sudah bertahun-tahun berpacaran, Siva Haju dan Rizky Nazar kerap didoakan untuk segera menikah oleh para penggemarnya. Namun pasangan artis ini, tampaknya masih menikmati momen-momen pacaran mereka. Meski begitu, gaya pacaran mereka juga jauh dari berita miring. Dan rupanya hubungan mereka bisa awet karena sama-sama bersikap pasif, Siva mengaku terkadang dirinya menjadi penurut, namun di lain sisi dirinya lah yang pada akhirnya membuat dan mengambil keputusan. Walaupun sempat disebut cuek, sepertinya Rizky adalah pria yang akan menuruti dan melakukan apa saja untuk kekasihnya tersebut. Tak heran, pasangan ini memiliki banyak penggemari yang gemas dengan kemesraan mereka dan turut mendoakan kelanggengan hubungan keduanya. Masa sama pasangan aku, pasangan aku tuh pasif banget sih. Maksudnya, aku yang penurut aja, aku yang gem aja tetap menjadi yang lebih alpha dibanding dia. Walaupun ya tetap, ya pasti lebih, maksudnya gimana? Naturally, cowok kan pasti akan lebih alpha dari cewek kan? Cuman, decision maker di hubungan aku ya mostly ya aku lebih banyak pasif. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih telah menonton!